Selamat datang di papan tutorial Kali ini kita akan membuat video tutorial Cara menghapus akun tiktok secara permanen Nah kalian mungkin memiliki beberapa akun tiktok Atau kalian ingin menghapus suatu akun tiktok Kalian bisa simak video ini sampai selesai Sebelum kita lanjut ke tutorialnya Kalian bisa klik tanda subscribe terlebih dahulu Nah yang pertama kita buka terlebih dahulu Aplikasi tiktok seperti ini Nah setelah keluar tampilan seperti beranda seperti ini Kalian bisa lihat di pojok kanan bawah itu ada menu profil Kalian klik menu profil tersebut Otomatis nanti akan keluar tampilan lanjutan seperti ini Nah setelah keluar menu tampilan lanjutan seperti ini Ini adalah akun yang ingin saya hapus Nah kalian bisa lihat di pojok kanan atas itu ada strip 3 Kalian klik otomatis nanti akan keluar tampilan seperti ini Nah disini kalian pilih pengaturan dan privasi Setelah kalian pilih pengaturan dan privasi Jadi otomatis nanti ada menu seperti ini Nah kalian bisa lihat Ini adalah menu yang telah kita klik tadi Kita scroll ke bawah Atau kalian bisa lihat di paling atas itu ada menu akun Kalian klik menu akun tersebut Otomatis nanti akan keluar tampilan seperti ini Nah disini disitu ada non aktifkan atau hapus akun Karena kita ingin hapus akun kalian klik menu tersebut Nah otomatis akan keluar tampilan seperti ini Nah kalian pilih yang paling bawah hapus akun secara permanen Kalian klik hapus akun secara permanen Setelah kalian klik hapus akun secara permanen Otomatis nanti akan keluar tampilan seperti ini Nah disini ada pertanyaan mengapa anda ingin menghapus tiktok Kalian pilih salah satu disini saya pilih Saya memiliki beberapa akun Kalian klik lanjut Setelah kalian klik lanjut Otomatis nanti akan keluar menu lanjutan seperti ini Nah kalian bisa lihat disitu minta unduan Disini itu kalian diberi pemberitahuan Bahwa jika kalian ingin menghapus akun tiktok Kalian juga bisa mendownload arsip yang telah kalian upload Jadi nanti ketika minta unduan Otomatis video yang telah kalian buat Bisa kalian unduh terlebih dahulu Tetapi jika kalian tidak ingin Kalian bisa aplikasi hal tersebut Kalian klik centang yang warna merah di bawah Setelah itu kalian klik lanjutkan Setelah kalian klik lanjutkan Otomatis akan keluar menu lanjutan seperti ini Nah disini itu ada akibatnya Jika kalian ingin menghapus tiktok yang pertama Anda tidak akan dapat masuk dan menggunakan layanan tiktok Apapun dengan akun tersebut Nah yang kedua Anda akan kehilangan akses ke semua video Anda Nah yang ketiga informasi yang tidak tersimpan di akun Anda Seperti pesan langsung mungkin masih dapat dilihat oleh lawan bicara Nah disini ada lima yang keempat Informasi yang tidak disimpan di server tiktok Seperti draft akan dihapus Nah yang kelima atau terakhir Anda tidak akan mendapatkan pengetahuan ulang Atau item apapun yang telah Anda beli atau terima Nah jadi jika kalian ingin menghapus tiktok Otomatis nanti video Ataupun item yang kalian beli di tiktok Akan hilang secara permanen Nah setelah keluar tampilan seperti ini Kalian klik lanjutkan atau klik google tersebut Kalian pilih akun email yang telah kalian buat daftar Setelah itu akan keluar menu lanjutan seperti ini Kalian klik hapus akun Setelah kalian klik hapus akun Nanti tunggu beberapa detik untuk pembaruan Setelah kalian hapus Seperti ini Otomatis nanti akan terhapus menu Atau aplikasi tiktok atau akun tiktok yang kalian miliki Jadi selama 30 hari kalian jangan membuka ulang Melalui email yang telah kalian daftarkan yang dulu Setelah itu akan hilang secara otomatis Nah sekarang kita coba apakah akun kita sudah hilang Yang Najib tadi Kita buka di Beralih akun kita buka Nah kalian bisa lihat disini Hanya akun utama saya yang saya miliki Dan yang satunya tadi sudah hilang